Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subahal khair ya talamid kaifahalukum insyaallah kuluna fi khairin wa afih wassalamah amin ya rabbal alamin baik hadal yawm sanastamiru darsana darsan jadi dan di darsis tani ya hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pelajaran baru yaitu pelajaran yang kedua ya ya berkaitan dengan apa pelajaran kedua fil hadikoti ya tentang di kebun ya wil hadikoti jadi ada susah nih pelajaran kedua judulnya fil hadikoti di tebur di kebunnya nah anak-anak anak-anak bapak semua perhatikan perusahaan bapak ini ya ini judulnya fil hadikoti di kebun nah ada pun isi pembahasan kita materi pembahasan itu yang pertama al ibaratul jadidah nanti akan kita bahas yaitu tentang ungkapan-ungkapan baru kosa kata baru ini wajib dihafal ya anak ya kemudian al hiwar nanti ada percakapan atamrinat latihan-latian al-kiru'ah teks ini wacana kemudian atarokib tata bahasa struktur kalimat atamrinat ini latihan-latian nah ada pun gramatikal bahasa Arab atau atarokib di sini berkaitan dengan al-isya ratul ilmu frawad kata tunjuk untuk tunggal ya untuk isim yang tunggal kata tunjuk itu seperti hada hadih dalika dan tilka itu kata tunjuknya ya kemudian al-ismu isim plus asifat jadi kata benda ditambah kata sifat ya isim juga tapi isim sifat ya baik kita lanjutkan kita hari ini membahas tentang al-ibaratul jadidah nah kita masih berkaitan dengan al-ibaratul jadidah ungkapan atau kosa kata baru nah disini perhatikan anak-anak bapak bahasa Arabnya taman itu adalah hadih kotun ya ikuti nak panjang pendeknya hadih kotun hadih kotun kemudian ini shajarotun shajarotun nah shajarotun artinya pohon ya nak ya nah shajarotun atau tri bahasa Inggrisnya nah kemudian ini ada shajarotul wardati shajarotul wardati shajarotul wardati shajarotul wardati perhatikan panjang pendeknya nah disini ada dua ungkapan gabungan dari shajarotun ditambah al-wardah nah shajarotun pohon wardah ini bunga mawar jadi kalau di shajarotul marudati berarti pohon bunga mawar ya kemudian shajarotul yasmin nah shajarotu ini shajarotun pohon yasmin adalah melati jadi pohon melati oke ulangi lagi shajarotul yasmini jadi bacanya jangan yas nggak boleh ya jadi langsung shajarotul yasmini atau shajarotul yasmin nah ini shajarotul yasmin pohon melati oke kita lanjutkan nah ini ada pohon pisang bahasa Arabnya shajarotul mawzi shajarotul mawzi ya ingat tadi shajarotul pohon mawzi itu pisang jadi digabungkan shajarotul mawzi pohon pisang kemudian ini shajarotul burtukali shajarotul burtukali nah shajarotul pohon burtukal ini jeruk jadi ini ini adalah pohon jeruk ya enak ya shajarotul burtukal pohon jeruk nah furotun nah furotun nah furotun ini biasa diartikan bisa keran ya keran tempat air mancur jadi disini maksudnya adalah air mancur ya bisa keran nah furotun artinya bisa keran kemudian samakun nah ikan ya jamaknya asmakun jadi asmakun samakun artinya ikan-ikan kalau samakun hanya satu ekor ikan ya samakun samakun ikan kemudian birkatun nah ini kebalik ini air mancurnya itu maksudnya ini kita lihat nah ya kita pending sebentar ada kesalahan baik kita lanjutkan nah disini nafurotun adalah air mancur ini gambarnya tadi salah ya tadi maksudnya yang ini kolam baik nafurotun artinya kolam nah sekarang ini nafurotun artinya air mancur birkatun 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 nah ini artinya baru kolam enak ya ini kolam ini tadi kebalik gambarnya nah kemudian ada surul hadikoti surul hadikoti surul hadikoti nah ini ada dua kata nah surun surun artinya pagar hadikotun tadi apa taman ya jadi surul hadikoti pagar taman gitu mudah kan bahasa Arab jadi nerjemahkannya surul hadikoti pagar taman jadi surun pagar hadikoh taman jadi kalau mau nyambung nggak boleh surun hadikoti ya tapi harus dia tanwinnya hilang jadi surul hadikoti nah jelas ya jadi suratul mauzi pohon pisang suratul bertukol pohon jeruk nafurotun air mancur atau keran sama kunikan birkatun kolam suruh hadikoti adalah pagar taman nah ini hadikotun taman kebun hadikotun itu bisa diartikan taman atau kebun sejarotun itu bisa diartikan ya pohon sejarotul wardati pohon mawar sejarotul asmin pohon melati baik kita sekarang akan hafalkan ya baik ini ihfaldu jahidan hafalkan baik-baik nah posa kata berikut ini dengan nada ya nadanya namanya nada asal jadi yang penting mudah untuk dihapalkan baik perhatikan ihfaldu jahidan hafalkan baik-baik dengan baik ya hadikotun artinya taman sejarotun artinya pohon pohon sejarotul wardati artinya pohon mawar sejarotul yasmini artinya pohon melati sejarotul mauzi artinya pohon pisang sejarotul burtukoli artinya pohon jeruk na furotun air mancur sama kun artinya ikan berkatun artinya tolam surun artinya pagar suruh hadikoti artinya pagar taman teng 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 oke nah ya jadi ini silahkan diulang-ulang nadanya sampai hafal ya baik itu aja yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan anak-anak Bapak mudah memahami dan melafalkan posa kata ini berulang-ulang sampai lama-lama hafal dan lancar pengucapannya dan juga jangan lupa berlatih untuk menuliskannya supaya ingat juga bentuk tulisan daripada posa kata yang sudah kita pelajarin anak ya tetap semangat jaga protokol kesehatan dan makin tingkatkan ketakuan kita kepada Allah banyak-banyak membaca Al-Quran dan solat jangan sampai tinggal anak ya doakan semoga wabah ini segera berlalu diangkat oleh Allah dan kita bisa beraktifitas normal seperti sediakala baik syukran alaihittimamikum terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak Bapak untuk membuktikan anak-anak Bapak semua betul-betul menyimak materi ini ya jangan lupa nanti di subscribe kalau belum subscribe like dan komen ingat ya di komentar ada harus ada komen hadir disitu ya misalnya Najwa hadir Andika hadir Tejo hadir nah di komen itu berarti udah dipastikan anak-anak Bapak semua menyimak dengan baik dan selesai dan latansah jangan lupa hafalkan baik-baik enak ya sampai ketemu di pelajaran berikutnya Insya Allah tugasnya nanti minggu depan nah karena disini gak ada tugas Bapak mau lihat anak-anak Bapak yang betul-betul menyimak dan betul-betul menghapalkan kosa kata ini dengan baik Tandanya adalah di kolom komentar Terima kasih sampai jumpa di materi berikutnya Terima kasih Terima kasih